oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk menambahkan kolom dan baris baru pada tabel di google docs atau google dokumen ya teman-teman oke jadi langsung saja teman-teman kita mulai tutorialnya di contoh kasus disini kita sudah mempunyai tabel yang sudah jadi yang sudah ada datanya mungkin ya kemudian teman-teman ingin menambahkan baris dan kolom baru caranya sangat gampang contoh kita akan menambahkan kolom ya di setelah nama barang ini ya jadi teman-teman tinggal blok seperti ini blok ya kolomnya kemudian teman-teman bisa klik kanan nah disini ada pilihan yaitu untuk menyisipkan kolom pilih yang kolom ya teman-teman bukan baris ya mau di sebelah kiri sebelah kiri dari kolom barang nama barang atau sebelah kanan nah contoh kalau sebelah kiri maka dia akan berada disini ctrl z ya kalau ingin sebelah kanan maka akan berada disini nah jadi teman-teman tinggal sesuaikan nih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua langsung teman-teman disini bisa menambahkan kolomnya seperti itu baik juga disini teman-teman ya walaupun disini sudah ada penggabungan sel kalau kita ingin menambahkan sama klik kanan pilih sisipkan kolom nah seperti itu kemudian kalau baris bagaimana kalau baris sama tinggal di blok barisnya klik kanan pilih sisipkan baris ya di atas atau di bawah pilihannya ada dua di atas atau di bawah nah kemudian banyaknya banyaknya yang disisipkan baris yang disisipkan tergantung dari jumlah bloknya contoh kita memblok satu baris maka yang akan tertambah hanya satu baris atau satu ya satu baris ya teman-teman tapi kalau kita tiga ya memblok atau menyorotnya itu tiga tiga baris maka disini akan sisipkan tiga baris di atas nah seperti itu kemudian tips dari saya kalau teman-teman ingin menambahkan baris di bawah teman-teman arahkan kursor di paling akhir kolom kemudian tinggal klik tab ya tuh seperti itu ya klik tab nah oke jadi seperti itu teman-teman tutorial dari saya oh sekaligus menghapusnya ya teman-teman nih kalau ingin menghapus sama tinggal di blok ya kemudian tinggal klik kanan pilih hapus dua baris sama dengan tabel teman-teman blok tabelnya klik kanan pilih yang hapus kolom nah oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selamat menikmati 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 Terima kasih.